Desa Mekargali berada di wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Secara administrasi, pemerintah wilayah Desa Mekargali memiliki 4 wilayah dusun, 10 RW, dan 26 RT dengan luas wilayah 235 hektare. Secara geografis, Desa Mekargali berbatasan langsung sebelah utara yaitu Desa Bundar, sebelah selatan Desa Cijantung, sebelah barat Desa Cibino, dan sebelah timur Desa Cisalada. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 3,2 km dengan lama tempuh kurang lebih 7 menit, dan jarak tempuh ke Kecamatan sejauh 5,2 km dengan lama tempuh kurang lebih 8-10 menit. Ditinjau dari segi demografis, jumlah penduduk Desa Mekargali saat ini berjumlah total 10.385 jiwa dengan laki-laki sebanyak 5.209 jiwa dan perempuan 5.176 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Desa Mekargali memiliki potensi besar di bidang sumber daya manusia sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik industri, jasa, maupun usaha di wilayah Kecamatan Jatiluhur dan sekitarnya. Desa Mekargali adalah etalase dari pusat kota Kabupaten Purwakarta. Posisinya yang strategis dalam hal transportasi didukung dengan keberadaan pintu tol Ciganea yang memberikan akses pada tol Purbalenyi, terminal bis Ciganea yang merupakan satu-satunya terminal bis utama di Purwakarta. Juga transportasi pihak kereta api dilihat dari adanya stasiun Ciganea. Karena keuntungan strategis itu pula, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Pajak Wilayah, Kantor Pengadilan Agama juga didirikan di wilayah Desa Mekargali. Dengan adanya hal-hal tersebut, tentu memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat Desa Mekargali. Berbagai destinasi wisata kuliner ikonik telah lama berdiri di wilayah Desa Mekargali. Restoran dan rumah makan kasunda mendominasi di berbagai titik yang menjadi pusat konsentrasi warga. Selain potensi wisata kuliner, destinasi wisata keluarga seperti kolam renang cisabu, taman baca, taman tangga cinta, menjadi pilihan, menjadi bukti progres pembangunan yang positif di wilayah Desa Mekargali. Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan desa ada pada sektor pertanian. Khususnya nampak pada subsektor tanaman pangan atau padi. Dengan total baku lahan sawah seluas 23 hektare dari luas wilayah, Desa Mekargali mampu memberikan kontribusi produksi gabah banyak 30 ton gabah kering giling. Sektor lain nampak juga pada sektor peternakan serta perikanan dengan jenis ikan patin, nila, dan lele, menjadikannya sebagai usaha pokok dan ada juga yang menjadikannya sebagai usaha sampingan. Terdapat 4 kelompok petani ikan patin, nila, dan lele yang didirikan dan didukung langsung oleh Desa Mekargali. Dari total 4 kelompok, kelompok petani ikan mampu menyediakan kurang lebih 2,2 ton ikan per sekali panen, yang hasil panennya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan protein ikan di Kabupaten Purwakarta. Tuan sapi dan domba juga telah lama dirintis oleh pemerintah Desa Mekargali, di mana pemerintah desa memberdayakan 1 kelompok peternak sapi dan 1 kelompok peternak domba. Hasil dari ternak ini rutin menyediakan daging bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan giji bagi masyarakat. Masih dalam upaya ketahanan pangan, pemerintah desa juga mendorong kemandirian pertanian dengan dibukanya lahan kebun salah satunya melalui kebun cabai rawit dan sentra sayur-mayur hidroponik dengan bebas pesticida dan timbal. Selain itu, pemerintah desa juga terus berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui berbagai program kegiatan, seperti kegiatan pasar rakyat yang dikelola oleh pemuda Karang Taruna, dikelola secara swadaya bersama masyarakat. Keberadaan pasar malam ini bukan hanya berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, namun mampu menyediakan peluang usaha bagi masyarakat luar sekitar desa Mekargali. Pemerintah desa Mekargali juga telah membentuk badan usaha milik desa bergelak di bidang jasa yang menyediakan air bersih bagi kebutuhan konsumsi dan sanitasi masyarakat. Pembesa kini mampu menyediakan kebutuhan air bersih bagi 941 kakak di wilayah desa Mekargali. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dalam memberikan pelindungan bagi masyarakat, diantaranya dengan membentuk satuan pelindung masyarakat, relawan pemadam kebakaran, dan relawan desa tangguh bencana. Seluruh komponen tersebut mendapatkan pelatihan dari instansi-instansi pembangku kepentingan. Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan desa Mekargali untuk saat ini memiliki 2 unit pendidikan anak usia dini, 3 unit sekolah dasar, 1 unit SMP atau sederajat, 2 unit SLTA, 1 unit perguruan tinggi, dan 4 unit pesantren. Pemerintah desa Mekargali juga menyediakan sarana olahraga untuk mendukung masyarakat sehat melalui olahraga. Budaya dan kegiatan kemudaan dengan rincian 1 lapangan sepak bola, 3 lapang polibal, dan juga 2 buah lapangan bulu tangkis. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan program pemerintahan desa Mekargali, didukung dengan 12 orang perangkat desa, 9 orang BAMUSDES, 21 orang PKK, 5 orang LPM, 33 orang Karang Taruna, 10 orang RW, 26 RT, dan 15 orang Linmas. Masyarakat desa Mekargali memiliki kesadaran beragama yang tinggi, ditingjau dari jumlah sarana umum dan pusat keagamaan, yaitu memiliki 11 masjid jami, 7 musyola, 5 majelis ta'lim, dan 26 jumlah gardu simskamling. Dalam hal ini, pemerintah desa Mekargali turut mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, salah satunya dengan rutin menggelar pos pelayanan dan bimbingan terpadu, atau pos bindu. Di dalam pos bindu ini, pemerintah desa menggandeng puskesmas, majelis ta'lim, PKK, dan stakeholder lainnya, memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi selesai pengajian rutin, sehingga diharapkan tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis dan sehat. Program dukungan dan layanan kesehatan bagi masyarakat desa, baik melalui pengoptimalan fungsi ambulan atau program lain, Dengan adanya kendaraan ambulan desa yang berasal dari anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2019, pelayanan antarjemput masyarakat di bidang kesehatan masyarakat tersedia selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, beserta bantuan pembuatan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan dengan biaya seminimal mungkin bahkan gratis. Desa Mekargali saat ini memiliki 10 posyandu, 3 praktik dokter, 2 klinik, dan 1 bidan desa. Pada tahun 2022, Desa Mekargali menjadi satu dari 10 desa di Kabupaten Purwakarta yang mendapatkan program Desa Cerdas atau Smart Village. Sampai dengan saat ini, komunitas yang dibentuk untuk menjalankan program Desa Cerdas masih terus berjalan dan berkembang melalui Ruang Komunitas Digital Desa atau RKDD. Dalam menjalankan program Desa Cerdas, Ruang Komunitas Digital Desa Mekargali telah menjalankan beberapa program kerja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu pelatihan literasi digital dasar yang dimaksudkan agar masyarakat lebih aktif dalam menggunakan media digital dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pelatihan digital marketing, melalui program ini masyarakat tim bimbing untuk memanfaatkan pemasaran melalui watch-up business dan e-commerce, melatihan coffee writing, juga pengambilan foto produk agar lebih terkesan menarik. Selain itu, saat ini komunitas digital Desa Mekargali sudah pada tahap finalisasi program digitalisasi surat-menyurat di Desa Mekargali dengan harapan akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan surat-menyurat dari pemerintahan desa dan sebaliknya. Seluruh potensi, daya dukung, tantangan, dan dahambatan tersebut selanjutnya diremuskan dalam musyawarah-musyawarah bersama lembaga struktural desa dan masyarakat untuk kemudian didapat program-program unggulan. Hal ini demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa sesuai dengan visi dan misi Desa Mekargali. Desa Mekargali sejahtera menuju masyarakat mandiri dan harmonis.